Jika Anda punya semprotan kayak gini guys ya Kalau bocor jangan dibuang Kita lem aja guys ya Ini aku kebetulan punya dua Ini yang di sumber wulu sama yang di lumajang Semua bocor semua guys ya Jadi aku mau lem Aku mau meniru tutorial yang ada di youtube Oke ya, mau aku coba ini sekarang Halo, halo, halo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Biang Kloyong Biang Kloyong selalu mengucapkan terima kasih Atas penonton setia dari channel ini Semoga sehat selalu, murah, rezeki, dan usahanya selalu lancar Oke, aku sekarang mau bikin tutorial Mudah-mudahan berhasil ya Ini kebetulan aku punya dua semprotan Semprotan untuk rumput Kalau ini memang saya gunakan untuk nyemprot rumput guys ya Di kebun guys ya Sepertinya aku punya yang dipanggul ini Tapi semua ada di rumah sumber wulu guys Ini disini bocor Bocor, jadi ngowos kalau aku pompa Kalau ini yang ini Ini bocor Jadi aku mau lem guys ya Ini tadi aku beri lem di toko bangunan Sama tisu Oke ya, semoga berhasil Yuk ikuti tutorialnya Oke guys ya, ini sudah aku kasih tanda ya Oke, aku mau lem Ini memang kelihatannya Sobek ini Oke, habis ini Aku kasih tisu 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 Oke Kita tekan-tekan Terus kita kasih lagi lemnya Terus kita tambah lagi Kita tekan-tekan Oke, ini sudah sekitar 3 lapisan ini guys ya Biar tisunya Keras juga Oke, ini aku juga Saya masukkan lemnya Ke tempat Dalam Dari Lopak yang pecah guys ya Supaya lebih mantap lah Ini guys ya Oke guys ya Tadi Ini tanganku ini Apa ya Kena lem juga ini guys ya Itu Tadi aku browsing Kan lemnya kuat sekali Tadi katanya pakai garam Saya pakai garam di dapur Tapi Kok belum ada hasil Ya memang bisa lepas lah Tapi ini masih ada menempel Terus Saya pakai minyak zaitun Terus saya browsing lagi Pakai Minyak kayu putih Kebetulan ada Yaudah Aku masih gosok Masih menggosok guys ya Supaya Cepat Lepas lah Lem yang menempel Ini guys ya Tapi jangan dipaksa loh Jangan Nanti kulitnya luka loh Biarkan aja guys ya Ini sama sini guys ya Sambil menunggu Sambil menunggu ini kering guys ya Nah Ini sudah aku Lem luar sama dalam Ya mudah-mudahan Tidak bocor guys ya Jadi kalau bisa Kalau kita ngelim pakai lem Hurea atau lem yang apa aja Yang Sangat kuat Pakai sarung tangan guys Biar aman guys Yang tangan yang kena lem Lem Hurea Itu Kalau pakai ini Bisa Tapi tidak bisa sekaligus Karena apa Sedikit Demi sedikit Ini sudah Yang sebelah sini sudah lepas Tapi yang ini belum Ya mungkin Perlu digosok lagi Dengan Dengan Minyak kayu putihnya guys ya Jadi Menunggu Mungkin Menunggu Minyaknya Minyak kayu putihnya Meresap Kedalam lem Supaya bisa lepas Setelah saya Olesi tadi Beberapa kali Akhirnya Bisa mengelupas guys ya Ini 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 lemnya ini Ini lemnya sudah kering ini Ini bisa aku tarik Tapi Ingat Jangan terlalu dipaksa ya Nanti takutnya kulitnya luka Biarkan Yang penting Bisa mengelupas guys ya Ini Ini Tak lempek ya Nah ini 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 Kelihatan gak Ini 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 Lemnya yang sudah mengering Ini Gini lah Ini keliatan Nah ini Jadi lebih efektif Pakai Minyak Kayu putih Ini tetap Saya olesi Biar nanti Atau kapan-kapan Mengelupas gitu Guys ya Jadi ada Dua jari guys Yang kena guys Aku rencananya sih Tadi Mau mencoba Nyemprot ke Kebun Tapi Di luar itu Sudah mendung Yaudah mungkin Setelah Setelah Coblosan Aku Nyemprot Lumput Pakai semprotan Yang udah aku Tambal Itu ya Oke guys Aku Makan Siang Ini ada Mie goreng Sebetulnya ini Mie instan Hanya saja Dibumbi lagi Pakai bakso Dan telur Ini ada Tahu Wale Wah Mantap ya Oke Selamat makan Ini Tahu Wale Sama Mie Saya Ambil Oke Selamat makan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nahira Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tahu wale kalau hangat tadi aku makan pas hangat krispih kali bisni turun ucet guys dan hingga tajin dan juga semakin yang kita makan aku makan semoga besok di hari pencoplosan tidak hujan ya selamat menikmati oke cukup sekian kegiatan piang kloyong di hari ini tolong bantu dengan like, komen, dan subscribe semoga channel ini bisa berkembang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat